Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu, berbahagialah mereka yang mati muda. Entah diilhami oleh nihilisme seorang Friedrich Nietzsche atau merupakan intisari sebuah karya Seneca, seorang filsuf stoikisme Romawi abad ke-17 dalam karyanya yang berjudul On the Shortness of Life, yang jelas kutipan tersebut adalah filosofi yang cukup dikagumi oleh sosok Suhok Gi. Suhok Gi, yang kembali keharibaan Tuhan di usia muda dan seolah menapaki kutipan favoritnya itu, ialah sosok yang merasakan atmosfer politik Indonesia di dua rezim berbeda di usia emasnya sebagai seorang mahasiswa. Berkuliah di Universitas Indonesia yang merupakan kampus dengan peran mahasiswa yang cukup prominent bagi belantika politik saat itu, Gi menjadi arsitek gerakan mahasiswa 66 yang turut berkontribusi menumbangkan Soekarno hingga kemudian mengawali preludi Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. But, tahukah kalian bahwa Suhok Gi memiliki kedekatan istimewa dengan Prabowo Subianto? Bahkan saat meninggal, ia disebut mengenakan sepatunya Prabowo lho. Wih, lalu bagaimana kisah hidup sang guru imajiner bagi aktivisme mahasiswa lintas zaman ini? Yang mungkin juga menginspirasi gerakan mahasiswa September tahun lalu? Atau gerakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja Belum Lama Ini? Penasaran kan? So, langsung aja yuk, get your coffee and let's get it started! Suh atau Gi, lahir di Jakarta pada 17 Desember 1942. Sulipet, ayah kandung Gi, merupakan seorang penulis dan sastrawan. Semasa kecil, Gi sering menyambangi perpustakaan umum dan taman baca di sudut-sudut dan tepi jalanan ibu kota bersama kakaknya, Suhok Jin atau Arief Budiman. Peneliti biografi yang menelusuri napak tilas jejak hidup Gi, menyebutkan bahwa bahkan sejak masih sekolah dasar, dia sudah membaca karya-karya sastra yang serius, seperti karya gubahan Pramudia Anantatur. Sabi. Gi kemudian mengenyam pendidikan menang atas di Kolesi Karnisius Menteng. Di sini, minat Gi pada dunia sastra semakin mendalam. Plus, dirinya juga mulai tertarik pada bidang sejarah. Kognisi politiknya pun mulai bangkit dan berpengaruh pada hobi menulisnya, yang kemudian membuat tulisan-tulisan Gi begitu tajam dan penuh kritik. Buku-buku yang dilahap Gi juga sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya, seperti St. John karya Bernard Shaw tentang kebenaran dan moral. Soehok Gi begitu membenci ketidakadilan serta pemerintahan yang begitu degil. Dalam catatan seorang demonstran, kebenciannya terhadap pemerintah Soekarno dimulai sejak dirinya melihat orang kelaparan yang sedang memakan kulit mangga pada 10 Desember 1959. Gi lantas memberikan sejumlah uangnya pada sosok tersebut. Tepat 2 km dari tempat tersebut, Gi berpikir mungkin Soekarno sedang tertawa seperti raja di istana. Terbukti bahwa Soek Gi bukanlah seseorang yang apatis sejak remaja. Gi merasa mempunyai tanggung jawab untuk memerangi ketidakadilan yang tengah terjadi di negeri ini. Tuh, para pemuda. Well, selepas menamatkan SMA-nya, Gi secara resmi menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau FSUI pada tahun 1962. Sosok yang idealis, kritis, dan begitu passionate membuat Gi sangat aktif, baik secara akademik maupun dalam berbagai kegiatan ekstra kampus. Termasuk bergabung dalam gerakan bawah tanah anti Soekarno yang digalang secara rahasia oleh orang-orang PSI yang dipimpin oleh Sumitro Joyohadikusomo, ayah dari Prabowo, Subianto. Yap, Gi join dengan gerakan mahasiswa sosial atau GM SOS dan gerakan pembaruan yang dapat dikatakan masuk dalam klasifikasi gerakan politik nilai atau values political movement dan bukan gerakan politik kekuasaan atau power political movement layaknya partai politik, relevan dengan idealisme Gi saat itu. Tapi nih, Gi juga bisa jenuh dengan situasi yang penuh intrik dan konflik politik di kalangan mahasiswa saat itu. Obatnya, 12 Desember 1964, mahasiswa pecinta alam atau mapala FSUI yang kala itu bernama Raina Paramita pada akhirnya didirikan oleh Gi dan sejumlah rekannya yang memang menggandrungi kegiatan alam terutama mendaki gunung. Gunung Gede, Pangrango, hingga Selamet menjadi panjang bumi yang pernah disambangi oleh Gi. Namun ada satu tempat yang dikatakan begitu menjadi favoritnya, yakni lembah mandalawangi di Gunung Pangrango. Selain aktif di mapala, Gi juga menjadi bagian penting dari pergerakan mahasiswa saat itu. Banyak yang meyakini gerakan Gi dan kawan sejawatnya memiliki pengaruh besar terhadap tumbangnya rezim Orda Lama Sukarno. Ya, memasuki tahun 1965 turbulensi politik terjadi di Indonesia. Pasca terhadap 30 September 1965, gerakan mahasiswa turut menuntut pemerintah untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gi dianggap memberikan pengaruh besar pada pergerakan aksi dan menjadi arsitek bagi sebuah aksi mahasiswa yang cukup signifikan dampaknya kala itu, yakni gerakan 66. Gi juga melibatkan diri dengan aliansi mahasiswa tentara karena akhirnya ia melihat serdadu sebagai mitra potensial. John Maxwell dalam disertasinya yang berjudul Soho Ki, A Biography of a Young Indonesian Intellectual, menyebutkan Gi dan para mahasiswa membangun jaringan dengan para tentara yang memiliki kecenderungan politik barat dan beberapa perwira kodam siliwangi yang anti-Sukarno. Bahkan ia bisa mengenal Brigadir Jenderal Kemal Idris, Kepala Staff Kostrat, dan Brigadir Jenderal Yoga Sugama, perwira intelijen komando operasi tertinggi. Wih, ngeri-ngeri-ngeri. Hubungan baik dengan para perwira anti-Sukarno itu terbukti berguna banget bagi gerakan mahasiswa. Bukan cuma sumbangan materi, namun juga backup keamanan dalam setiap demonstrasi anti-Sukarno. Meski kemudian pas Ke-Sukarno lenser, Gi menjaga jarak dan sedikit menyesal karena setelahnya Soeharto lekat dengan tendensi militerisme dan fasistis. Selain melalui aksi, Gi juga aktif menyuruhkan perjuangan melalui tulisan-tulisannya yang kritis serta tajam. Tulisan yang tersebar di berbagai media masa kala itu mampu menggetarkan hati nurani para pembaca yang berada dalam lingkaran kekuasaan maupun yang menjadi korban perubahan politik. Mantap! Setelah Soekarno lenser dan Soeharto naik tahta, idealisme Gi memasuki fase baru. Pada tahun 1967, beberapa aktivis muda dari kalangan GPI termasuk Suhok Gi ditarik untuk membantu sebuah proyek sukarelawan pembangunan di seluruh Indonesia yang berbentuk semacam Pioneer Corps. Proyek itu diinisiasi oleh Putra Sumitro, Prabowo Subianto. Di sinilah hubungan kekerabatan Prabowo dan Gi bermula. meski usia keduanya terpaut 9 tahun. Namun proyek Prabowo itu digodok cukup lama. Gi lantas mulai meragukan rencana itu dan mempertanyakan kemampuan Prabowo untuk mengimplementasikannya secara efektif. Karenanya, sejak awal Juli 1969, Gi tak lagi terlibat dalam proyek yang digagas oleh Prabowo tersebut. Tak berselam lama, Gi menamatkan sarjananya dan menjadi dosen muda di Fakultas Sastra. Namun kesamaan minat dan idealisme yang mendalam di bidang sosial politik membuat persahabatan Gi dan Prabowo tak lantap budar. Bahkan saking dekatnya, Jopi Lasut menyebut bahwa Prabowo tak pelit meminjamkan sepatu Larsnya kepada Gi untuk mendaki Gunung Semeru pada Desember 1969 yang ternyata juga merupakan pendakian terakhir dari sosok Suho Gi. Ya, Gi menghembuskan nafas terakhirnya saat melakukan pendakian bersama rekan Mapala UI pada 16 Desember 1969 akibat menghirup gas beracun di puncak Mahameru dengan mengenakan sepatu sahabatnya, Prabowo Subianto. Prabowo yang saat itu berusia 18 tahun turut menjemput dan mengusung jenazah Gi bersama ribuan mahasiswa ke tempat persemayaman terakhirnya di Menteng Pulo, Jakarta. Jasad Gi sendiri sempat dipindahkan ke pemakaman Kebon Jahe, Kober. Namun saat Gubernur DKI Jakarta kala itu, Alisa Dikin memerintahkan pemindahan jenazah dari Kebon Jahe, Kober untuk menjadikannya museum Taman Prasasti. Keluarga Gi menolak dan akhirnya membawa Jasad Gi ke krematorium. Lembah Mandala Wangi di Gunung Pangrango kemudian menjadi persemayaman Abu Jasad Gi untuk selamanya. Well, itulah perjalanan Suho Gi. Seorang aktivis legendaris yang ternyata karib Menteri Pertahanan kita sekarang, Prabowo Subianto. Yang sayangnya harus menghadap sang pencipta lebih awal di usia muda. Kalau menurut kalian gimana? Mungkinkah idealisme dan aktivisme Suho Gi dapat direfleksikan pada isu politik dan pemerintahan kekinian? Silahkan berikan pendapat kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel PinterPolitik. Kunjungi juga PinterPolitik.com untuk menemukan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Stay healthy, stay safe, and stay positive, everyone! Bye! Suhan